Mari Bapak akan kau beracara pada malam hari ini Tuhan Kami rindu merasakan kehadiranku Bapak Kami rindu merasakan pribadiku yang ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan Mari Bapak kau ulurkan tanganku Tuhan Ketakkan atas setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan Kami tidak mau datang dengan Jumat-Jumat Tuhan Tapi kami mau pulang Bapak Bisa membawa sesuatu Yang membuat kami kembali bergairah untuk mengiring engkau Bergairah Tuhan untuk semakin mendekatkan hidup kami di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Dan kami bersyukur Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Kita berterima kasih buat anugerah Tuhan Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih buat kebaikan Tuhan Tidakkan di hadir Tuhan Mari sama-sama kita melakukan pujian ini dengan sungguh lagi Bapakku kata Menyembahmu di sini Kupercayakan Kau setaku takut Kau setaku Kau setaku bintang Kau di dalamku Kau setaku jelas Kau bersih umurku Setaku lemah Kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sudu kau hebat Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sudu kau hebat Ajaib berkasa Perduatanmu Terakhir Ki nyanyi haleluya Menyembahmu di sini Ku percayakan Harapah itu Menyembahmu di sini Kau saat ku takut Sebab kau senangku Kau saat ku bintang Kau di dalamku Kau saat ku jelas Kau menghidupku Saat ku teman Kau ku anu Ku nyari hal Haleluya 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 Ku nyari hal 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Satu malam dan dua hari Kami disini Eastern Track as a family Ya, kepada keluarga Thank you Thank you so much Untuk menerima kami Thank you Pak Petros dan Ibin Ini benar-benar adalah Waktu yang sangat-sangat luar biasa Di dekat 2 kali Karena bayangkan selama 2 tahun Kita bilang COVID academic ini Kita gak pernah kumpul seperti ini Dan saudara Wow, kita sudah seperti kayak normal banget Ya saudara Gak ada email Orang masih pakai masker Saya masih pertama tahun pakai masker Jadi benar-benar kita sangat menikmati sekali Thank you And thank you again Dengan berkata luar biasa Ini yang saya ingin tinggalkan Misalnya itu ayat kirmang Tuhan Dalam 1 Petros 1 Yaitu 24 dan 25 Saya cuma ingin COVID-19 aja ayat ini Kita bilang gini Sebab semua yang hidup adalah seperti ruput Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput Rumput menjadi kering dan bunga gugur Tapi firman Tuhan tetap untuk selamat Dan saya makan terus kebenaran firman Tuhan Soalnya menjadikan firman Tuhan jadi landasan di dalam kehidupan kita Karena gak ada yang memberikan kepada kita kekuatan Hanya firman Tuhan Dan firman Tuhan memberikan kepada kita kesempuhan Pemulihan yang Tuhan kerjakan Waktu saya datang disini Waktu pertama kita masuk dalam sesi Sesi 1 Saya bilang bersama teman Tuhan Saya bukan hanya mau datang membagikan Tapi just talk to me also Speak to me God Karena kita semua tentunya haus Dan saya percaya Hal yang baru akan terjadi Amin Ada air pemancar di para guru Amin Yang lama sudah selesai Yang baru datang ke dalam kehidupan kita Amin Dan saya serahkan semua Bang Joe ya Suami saya ini paling ganteng I love him Kalau kita bilang sama Tuhan I love him so much ya Sebagai istri Kita menciptai suami kita Saya kehilangan kakak saya Dalam pandemi ini Kakak saya dipanggil oleh Tuhan Soalnya istri Dan juga ada kakak saya yang pertama juga meninggal Saya bilang sama ibu Tadi saya menghilangkan kurang 30 orang Mereka dipanggil Tuhan Dan Ada satu grief gitu di dalam hati Tapi ini yang luar biasa Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka menghidup kita Amin Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan Dan waktu suami saya sakit Sakit COVID-19 Roma dalam hati saya Tapi saya bersyukur Di sini saya bisa melihat Tuhan luar biasa Dimana Tuhan sibukan Dan saya bilang oh ya Tuhan sibukan karena kita harus ada di sini Saya bisa ngomong panjang Tapi waktu berjalan terus Kita akan dengarkan firman Tuhan buat kita Berarti kita Terus waktu yang Tuhan akan bicara Amin I love you I love you God bless you Terima kasih 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 Aduh Aduh Ya aku Musik logi ya Iya Kenalin saya kayak naik Tentang jantung saya kayaknya 111 Aduh Jadi sudah pikir saya sudah sering berpotong Aku kan gak ke logi pergi ke depan saudara Klogi juga Oke Baru sekarang saya ingin berbicara tentang terang kepada saudara Karena saya kan sudah selesai Sebenarnya saya rasa Tugas kami sudah selesai Setelah kita ngopin tadi di Perlambatnya mas Saya dalam hati saya berkata It's done, you can go home Oke Jadi ya hari ini kayak Terang itu adalah Manifestasi bukan Tuhan Jadi pertama kali Tuhan berfirman bunyinya Bukan yang lain Jadilah terang Itu The first statement Tertulis mencatat di Alkitab Jadi kalau orang mau bilang Apa yang pertama tulis di Alkitab Yang pertama In the beginning In the beginning God Ya jadi in the beginning Bukan Celtic Seperti yang dikatakan orang dalam Teori Apa Apa Teori tabrakan besar itu Big Bang Theory Ya In the beginning God Dan Waktu Tuhan ada Hal pertama yang dikatakan adalah Let there be light Jadilah terang Terang itu Powerful Dan Kita tahu bahwa Terang itu Punya beberapa makna yang khusus Saya ingin kita Membaca beberapa makna yang terang Dan Saya mau sudah ambil praktisnya aja Saya juga Kali ini udah mau Potbah ayat bulan-bulan Tinggal 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 aja Ya ucapkan terima kasih lah Emesos pasal itu Baca seluruh perikop itu Ayat 1 Sampai Ayat 21 Ya itu Sampai di ayatnya yang Danlah kamu saling menentukan diri Yang diterjemahkan Danlah kamu merent ha saling menentahkan diri itu Ya itu Kita akan membaca sampai disitu Karena memang itu adalah Sebuah perikop Yang ditulis Nah Satu-satunya Perikop yang saya setuju dengan LAI Cuman ini Hiduplah sebagai anak decerak Cuman itu aja Itu aja yang saya Ikuti Kalau saya mau berkorbol Saya jarang ikutin punya nyarah hidupnya lagi Saya buat sendiri selalu Tapi dengan macam ini Saya kayaknya harus setuju, karena memang idenya itu adalah hidup sebagai anak-anak terang itu kelihatan it's tangible kalau saya bilang ini hiduplah dalam iman, kelihatan nanti kelihatan waktu saudara dalam keadaan di mana saudara ketakutan boleh kita tahu seorang iman atau tidak waktu hidup di tengah-tengah tantangan dan ancaman, boleh kita tahu orang ini beriman atau tidak waktu hidup di tengah-tengah kekurangan boleh kita tahu, tapi itu biasa-biasa mana segera tahu orang iman gak apa-apa kelihatan nanti ketika tekanan data nanti show up sama juga misalnya kebenaran itu nanti kelihatan kalau di challenge tapi kalau terang it's tangible sama kalau gak ada terang coba kita matikan semuanya ini it's lucky mati yang namanya itu luck tapi bagian kita kita gak mungkin bergerak tanggi kan sebab without light you can't move without light there's no movement coba aja misalnya tiba-tiba belak sudah ada jalan sembarangan ya benjol pasti takkan orang jatuh pasti karena akan ada banyak keselakaan di dalamnya jadi kemudian saya tahu teori Big Bang itu berhasil dari ke-8 kereta belakang terus oh sedang gak kita lalu pikir ya kereta makin belakangan jadi saya lalu tahu it's okay di Ephesus pasalnya yang kelima kita baca ya kita baca banyak ngumpul-ngumpul baca kita banyak-banyak dulu itu ada 21 ayat banyak ya kita baca sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi kamu tetapi pencambulan dan lupa-lupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus demikian juga perkataan yang kotor yang koson atau yang sembrono karena hal ini tidak pantas tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur selamat ya karena ingatlah ini baik-baik tidak ada orang kesunda orang cemar atau orang seraka artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam pelajar Kristus dan Allah janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampat karena hal-hal yang demikian mendatangkan muka Allah atas orang-orang lulhaka sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka ini ayat kunci ya si ayat lama baca sama-sama yuk satu dua tiga memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang kan karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran dan ujilah apa yang berkenaan kepada Tuhan janganlah turun menemil bagian dalam perbuatan perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa tetapi sebaliknya terlanjangilah perbuatan perbuatan itu sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dengan antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu gitu jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif dan menggunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat setelah itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menikulkan hawa kasu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masbur tidur kudu-kudian dan nyanyian rohani berjanji dan bersoraklah bagi Tuhan dengan seginap hati ucaplah syukur sedang biasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dengan takut dan tidak perlu saya membaca hati sudah selesai harusnya tidak perlu tapi kalau saya bilang tidak perlu sudah harus berkata bukan bete artinya saya mengatakan kepada saudara kalau saudara membaca dengan bersemangat baca kitab dengan bersemangat itu mau bicara kepada saudara saya baca itu sudah bicara menurut saya beberapa yuk kita lihat beberapa tanda dari terang kita langsung saja lihat ayatnya yang ke delapan tadi kan kemudian kita akan memperhatikan dari ayat tersebut beberapa hal penting jadi kalau kita lihat dia bilang gini karena ayatnya yang ke delapan dia bilang gini memang dahulu kamu adalah ke delapan dia tidak bilang kamu tinggal dengan ke delapan kamu adalah ke delapan tetapi sekarang kamu adalah terang dia tidak bilang kamu sekarang hidup di dalam kamu adalah itu beda itu itu identitas jadi terang itu pertama ubah identitas kita change our identity tau gak kalau berubah identitas wah itu luar biasa itu identitas penting sekali siapa saudara di dalam Tuhan itu penting sekali dan kalau terang adalah kalimat pertama yang dia ucapkan itu berarti waktu dia berkata kamu adalah terang dia berkata begini terang itu adalah prioritas dalam kehidupan kita terang itu prioritas terang itu yang pertama terang itu yang utama dia berkata gini kamu adalah terang saya sudah bilang beberapa kali-kali Tuhan gak pernah berkata sekolah teknologian dulu boleh jadi terang ikut pemerintah dulu boleh jadi terang oke hadir diri terang dulu dan terang dia gak berkata demikian dia berkata kamu adalah terang nah setelah dia berkata demikian baru dia mengatakan what can you produce out of the light of who you are keluar dari terang yang adalah siapa saudara dia berkata begini ayatnya yang ke sembilan setelah dia berkata sebab itu hiduplah sebagai apa anak anak terang karena terang hanya terang hanya artinya gak ada campuran yang lain luar biasanya terang itu terang gak bisa bercampur dengan yang lain dia datang dengan ketotalannya mengubah keadaan terang gak ada campur gelap gak ada terang karena dia ini anything that you can see it makes the light apa sih yang sudah bisa lihat berarti terang ada di situ betul kan iya dong itu jelas jadi mau rembang rembang atau mau apa terang ada di situ itu ditulis oleh Alkitab bahwa terang itu total dia bilang terang hanya berbuahkan kebaikan keadilan dan kebenaran kemudian yang ketiga adalah terang memberikan kepada kita discernment itu artinya 10 tapi nanti kita ada 4 kali yang saya bagikan kepada saudara terang itu hanya membuatkan kebaikan oh my god sudah tau kebaikan itu apa ada yang tau apa itu kebaikan kebaikan itu adalah sifat Allah yang paling banyak diceritakan di Alkitab oh Tuhan Tuhan baik dia kudus dia benar dia agung dia mulia tapi untuk untuk umatnya Tuhan itu baik makanya ada lagunya sebab Tuhan baik kan gak ada sebab Tuhan terang gak ada yang ada adalah sebab Tuhan baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia itu enter orang Israel itu lagu wajib orang Israel bangun baik alam yang di lagu itu pergi berperang yang di lagu itu pokoknya sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik Tuhan baik itu adalah Tuhan yang paling banyak dipuji di Alkitab dan kebaikan Tuhan beda sama kebaikannya kita kebaikan Tuhan itu agresif jadi kalau Tuhan sudah baik dia baik aja karena itu terang agresif Tuhan juga baik pada musuh Tuhan juga baik pada musuh yang menjengkelkan kau dia juga baik karena Tuhan yang ini Tuhan mengurungkan hujan yang pada orang yang benar dia juga mengurungkan hujan kepada orangnya jahat Tuhan membeli matahari kepada orang yang apa pada orang yang benar dia membeli matahari kepada orang yang tidak benar Tuhan punya kebaikan itu ini konstan tidak berubah dia tidak terpengaruh sudah akan menjeleki Tuhan yang terbaik pada saudara soalnya dia memang baik Tuhan tidak tergantung dengan keburukan saudara soalnya pikir tiba-tiba Tuhan dari buruk ke rusunan buruk maaf karena deh Tuhan tidak reaktif dengan saudara dia adalah Tuhan yang baik jika Anda ingin menjadi orang-orang yang buruk itu masalah tidak masih baik ini orang suka salah kenapa dia kemiskinan emang Tuhan yang salah dia tetap Tuhan yang baik dia tidak mau kemiskinan karena kemiskinan itu pilihan Tuhan berkati kalau semua manusia semuanya kefutful itu pilihan kehidupannya jelas itu tidak ada orang yang ditakdirkan untuk miskin saya tidak percaya itu sama saja sudah berkata ada orang yang ditakdirkan untuk minasak saya tidak percaya itu sebab Tuhan didikan manusia dia sudah pilihan bahwa manusia akan bisa lupa dengan gambaran Allah tapi juga akan memelintah bersama dengan Tuhan itu dia sudah pilihan dari awal sebelum dunia dijadikan halo jadi kalau kita berbicara terang berbuah kebaikan itu luar biasa apakah saudara orang baik baik sebenarnya tidak baik saya baik karena bapak saya baik eh sebenarnya baik kita ini orang baik kenapa kita orang baik karena kita disentuh oleh kebaikan sebab kalau sesuatu disentuh oleh terang bagian tersebut dapat kelihatan bagian tersebut jadi terang sebab terang punya kuasa mengubah sebuah keadaan oh ya ya saya punya teman dia dari JVCC tapi dia punya tugas itu pergi ke desa-desa yang enggak ada dia salah satu pendiri pergi ke desa-desa yang enggak ada listrik dan dia bilang buat saya benar kata kita kalau terang datang suasana merubah anak-anak sekolah bersuka cita dia cuma buatin untuk apa terang lampu dan listrik dengan cahaya matahari dengan solar panel itu itu kemudian merubah berdesa-desa orang-orang di desa bersuka cita dia jadi kayak dulu selamat di desa itu hanya karena dia bawa terang aja padahal itu bukan terang yang sebenarnya ada terang yang sebenarnya yaitu Kristus mereka lebih perlu itu kalau saya perhatikan ya kita orang percaya itu selalu tidak menganggap bahwa diri kita baik kita ini punya mentalitas miskin kita ini punya mentalitas downgrader kita mau semuanya diturunkan saya biasanya enggak saudara orang baik saudara punya kuasa terang ada terang Tuhan atas hidupanku ada pengaruh Tuhan dalam hidupanku jangan menganggap remeh hal tersebut kalau orang memulitkan orang ya orang memulitkan orang Bang Jo ini paling sulit Bang Jo ini orang enggak mungkin berlumah kalau udah gitu enggak coba ini orang sampah saya bilang bukti balik bawa sama saya jangan nanti dia rusakin keluar kamu dia harus hidup bawa sama saya biar dia tinggal dengan saya kasih waktu dia tinggal dengan saya di dalam saya ada kuasa sombong ya di dalam saya saya sadar ada kuasa orang yang bersung Tuhan dengan saya akan menerima kuasa Tuhan dalam hidupannya akan menerima kuasa Tuhan itu memang ada pada kita kita enggak pernah berkata enggak 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 saya benar-benar biasa banget ya enggak enggak bapak saya siapa memang bapak lu siapa Ya ini teman-teman saya berkata Kalau misalnya saya bawa anak-anak rohani saya Teman saya yang lain bawa anak-anak rohaninya Kalau kumpul anak-anak rohani saya kesian Oh ya usah anak PhD sana Anak rohani saya biasa-biasa aja Tapi kalau menginjil Kalau memulidkan orang Kalau menghargai anugerah Tuhan Oh anak-anak gini Udah Sekarang mereka kaya-kaya jadi gini sekarang Kenapa bisa jadi kaya gitu Apakah saya Terang Tuhan yang sentuh mereka Saya cuma alat dari Tuhan Memang saya mau sombong apa Gak ada Cuman sayangnya ada beberapa orang merasa dia Ada sumber terangnya Ya ampun Itu namanya Ya Kepala besar Itu namanya GGRM 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 Merasa Jalanya ya Merasa Merasa hebat Merasa kuat Enggak-enggak Kita enggak Tapi sadari aja Saya berani banget Saya berani banget Serius Nah Satu kali yang saya suka dari istri saya Istri saya itu tahu persis Bodi dan mirinya ada favor Jadi buat dia Jadi buat dia Gak ada kata pintu tertutup Buat dia Gak ada Gak ada sudah Gak ada Gak Kecuali memang Tuhan selainnya dong Selesai Tapi kalau juga Mengini Gak Saya ketemu dulu Dan saya udah lihat ya Kalau istri saya yang maju gitu Kayak ada favor aja Di dalam dirinya Kapan-kapan Ngobong sama ini dan cerita Tentang favor yang Tuhan lakukan Pada hidupan Apa saya udah cerita sih Saya udah cerita Belum Saya cerita aja Biar mana ya Istri saya ini Dia ketir mobil Ini maafkan Ketir mobilnya gak sebarang Terus begini Dia mau tes Driving Driving test Harus sudah kelamaan Tinggal disini Jalan di mana-mana Gak bawa sih Usiumnya Elm dulu Jadi dia mau punya Full license Jadi sudah tes semuanya Sudah tes teori Sudah Sudah hazard test Sudah Ya hazard test gagal sekali Tapi kemudian dia bayar Kemudian tes lagi Tulus Oke Sekarang Ujian uprakan Saya antar dong Kita pikir ujian praktek Naik mobil Biasa-biasa aja Cuman saya lupa mobilnya gak menyala Tampun ya Jadi kita bawa Datang Saya udah liat Saya sudah biasa kan pergi ke Fikro Di sini apa sih Dulu arti ini Arti ini Arti Fikro Koleg kita di Haur Jadi kita bikin Fikro Saya sudah tahu di Fikro Ada instruktur yang bukan yang judes banget Judes banget Jadi saya lihat gini Sebelum bulan-bulan ini Saya dapat yang Kelihatan yang baik Pembali Ternyata yang judes Yang nampak Di belakang Di belakang Saya bantul Lalu belakang Periksa-periksa Semuanya Dia jangan beri Ah Lalu mati Itu Ujian Terima kasih Terima kasih Ah It's okay It's okay Naik-naik You hold No Mereka berdua Saya Biarkan mereka berjalan Saya pergi Ada hunger jack Di situ Saya pesan kopi Saya tunggu Tiga-tiga menit Tiba-tiba Saya lihat Mobil datang Mobil datang Kan harusnya masuk Tempat lagi Mobilnya Lalu Ternyata Begitu turun Ya seturnya Jalan-jalan Dan Sudah Disisai Aduh Aduh Selamat Aduh Bisa Kok gitu ya Sudah diulur sedih Banget Mengatakan Putar bira yang ngembau Cuma diputar satu Dia putar dua kali Oke Disini Dia kiri Dia terus Jadi berkali-kali Salah Menurut sebenarnya Terus Ya tuh Yang menengkap Enggak ada Makan Yang istruturnya Jumus banget Terus kan ada Ada arus Harus dijalankan Ya Malingnya ada Three pointer Itu kan harus semuanya itu Oh ya Dia kuat lah Semuanya Oke Sekarang Udah tiba Banglas Parkirnya jantan Tulus Jalan-jalan Kembalik Jadi sesuatu Banget Gila Ini udah dalam keadaan sedih Ya udahlah Udah nanti kita Saya dikelemah Udah tenang aja Nanti kita booking lagi Ya toh Sampai disana Ibu yang judul Saya dulu kata Marlina Tengke salu Yubas Wuuu 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 Langsung Langsung Saya gak percaya Dia gak percaya Tapi dia lulus Nah Ini aneh ya Aneh ya Dia ceritain itu Sama jemaat Jemaat semua Berkata ini Puji Tuhan Itu Tuhan Benar Selama jemaat kita Ada 20 orang Yang tes 5 kali gak lulus 6 kali gak lulus Ada ibu yang 10 kali gak lulus Dia berkata Kak Ina Kak Ina Bagaimana caranya Kak Ina Jemaat dengan benar Sudah pada kata itu Kebetulan gak itu Ini Oh ini Australia Kalau ini di Torana Dia gak belum tes Simp dibawain Di tempat tidur kita Benar Mau pelan Oh iya Oh iya Kita tinggal di hotel Tidak telpon Ke Polres Dah Tolong simp dua Oh tinggal nama Tidak lahir Dijak timpon di rumah Gitu 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 Tapi di Australia Tapi di Australia Dapat simp di Australia Dan tes Lulus dari Instructuring Tidak Tapi itu benar Nah makanya Sudah jangan pandang Nenteng apa yang sudah miliki Dan yang kayak begini Bukan satu kali Berkali-kali Kita Kita Kebojok Sofian Ina Masukin Tembus Iya Ina Saya berpikir begini Kita gak sadar Energi dan kuasa Yang kita miliki Terus kita merasa Saya rendah hati Itu merendah hati Itu sombong Itu merujak Tuhan Itu menanggap rendah Karya Tuhan Dalam bidang kita Padahal favor Dia berikan Terang Dia berikan buat kita Kekuatan Dia berikan buat kita Tapi confidence kita So low Apa masalah kita Kebaikan Tapi Tuhan bukan Cuma yang baik Dia adil Keadilan Berbicara apa sih Keadilan dan kebenaran Dalam konteks Terjadinya lama Itu sama Sedek Nah dikata itu Kita dapat Kata Jehovah Sip Keno Tuhan adalah Apa Keadilan Kebenaran The God Righteousness Keteran Sesudah punya Pengertian Bahwa Tuhan kita Adil Amen Amen Apakah terang Berbuah keadilan Dalam bidang Sudara Apakah keadilan Ini pertanyaan Bukan Keadilan itu Sedek Sedek itu Sedek itu adalah Sudara Menginginkan Apa yang terjadi Pada sudara Di dalam Tuhan Terjadi Pada orang lain Tidak perlu Sok gini Keadilan itu gini Semua orang dapat 50-50 Misalnya ada uang 200 dolar Kita berempat 50 50 Pak Beter 50 Ibu Ir 50 Ina 50 saya Itu namanya Bagito Bagiroto Kita pikir itu yang namanya Adil Kita pikir itu kan Tidak adil Adil bisa saja disini 80 Disini 10 Disini 5 Disini 2,5 Luas tengah disana Ya Tapi adil juga Adil Sebab adil itu Adalah Ini dia Berdasarkan keputusan Tuhan Sesuai dengan kemampuan Seseorang Dalam menerima sesuatu Masih ingat Kisah tentang talenta 1 diberi 5 1 diberi 2 1 diberi 1 Kemudian apa kata Alkitab Mulai halus Jangan menghasilkan dulu Coba bilang Apa yang dikatakan oleh Tuhan Majikannya Kepada mereka Diberikan Diberikan sesuai Dengan apa Kemampuan Diberikan Selain kemampuan Buat apa Kasih 5 5 5 Kemudian ini Coba pegang 1 4 kejajah Untuk apa Adil namanya itu Enggak Keadilan Tuhan Itu berdasarkan Hikmat Tuhan Bukan berdasarkan Pandanganmu Saya belajar Bahwa Wah Saya lupa Punya teman Satu kelas Dan saya Wish Korba bagus Diurapi Luar biasa Dia lebih tinggi Dari saya Lebih ganteng Dari saya Cuma Bisa saya Tidak marah Saya diam Dia marah Kenapa saya Cuma Satu tim Sama dia Yang diperhatikan Dia lah Saya jadi Keset Tidak marah Wah Ganteng Dua Hati Berbicara Sangat Tuhan Sangat Luar biasa Punya Pengetahuan Yang bagus Kalau dia Menkotba Kuasa Tuhan Menyertai Jadi Kedua Pasti Hebat Sampai Tuhan Beritahu Buat saya Satu hal Bawa Tuhan Berkata Bini Wait Sebab Berarti Kamu semua Akan mempertanggungjawabkan Sebab Keadilan itu Meminta Tanggungjawab Kamu dapat 10 Oke Bertanggungjawab 10 Kamu dapat 2,5 Oke Bertanggungjawab 2,5 Kamu dapat Berapa Kita harus Cium gitu Waktu ada Orang lebih Dari kita Ada orang Lebih baik Dari kita Ada orang Lebih berkarnung Dari kita Jangan Cemburu Jangan Jemukur Jangan Jemukur Jemukur Jangan Jemukur 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 Bersyukur Bersama-sama Dengan mereka Satu saat Kedilan itu Akan ditentukan Oleh Kautibilitas Yang dia Sondorkan Gila Dari Tuhan Yang penting Nanti Bukan Bukan Apa yang Kita miliki Yang penting Nanti Apa kata Tuhan Jadi Kata Sabah Selahab Batu Yang Baik Berbahagialah Engkau Engkau Telah Mengembangkan Apa yang Tuhan Berikan Dibadamu Kuasailah Kota-kota Ini Sebagai Bahagia Itu yang Lebih penting Daripada Kita Sibuk Salahkan Orang Sibuk Berkata Tuhan Terima 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 Saya puas dalam hal tersebut, saya mau orang tahu bahwa di dalam saya ada terhadap Tuhan. Tapi saya itu adil. Dan saya mau berlakukan dengan orang semuanya dengan baik. Bagaimana perlakuan sudah daripada orang? Mari saya beritahu, gereja Tuhan punya dosa yang fitur. Fact berat. Prejudice! Biasa kan? Di Indonesia, wah... Ada gereja Chinese semua aja. Ada gereja Amon semua aja. Ada gereja Batak semua aja. Begitu orang lain datang disitu, yaudahlah, selesai. Aku lihat apa makhluk pelan ya? Alien. Alien kan? Orang asing. Masa don't belong karena sahabat. Saya belajar satu hal. Kalau saudara menerima Yesus sebagai raja dalam kehidupan. Pemikiran kayak Yesus. Cabut, buang, turun, lempar ke neraka. Jangan benar-benar ada di pemikiran saudara. It's killing you. Orang asing. Sudah oke aja. Saya mau katakan ini pada saudara. Sebab terang itu. Punya itu. Keadilan. Dan keadilan itu adalah melihat semua orang seperti Tuhan. yang lain. Halo. Halo. Ya. Ya. 2 Korintus 5. Ayatnya yang ke-16. Itu ada ayat 15. Ya. Ya. 16. Sebab itu. Kami tidak lagi menilai seorang juga pun. Menurut ukuran manusia. Ya. Ya. Dan jika. Kami pernah menilai Kristus. Menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya. Baru ayat 17. Ayat yang baru. Kita suka jadikan kayak doktrin besar. Ya. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus. Dia adalah. Eh. Jelas. Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya apa? Yang baru. Ya. Sudah tak. Bisa gak kita lihat semua orang. Seperti Kristus. Menilai semua orang. Bisa gak? Saya dulu. Negatif banget teman-teman. Karena memang dulu minder kan. Udah pendak hitam. Hidup lagi. Ya. Ya. Tapi. Begitu. Saya diubahkan. Saya mulai menilai dengan cara yang berbeda. Saya menilai semua orang. Seperti Tuhan. Bisa gak? Itu anak-anak terang. Di. Bekasar. Kenapa Kristen ditolak di Bekasar? Itu karena begini. Ada benteng ini. Fort Rotterdam. Namanya benteng Belanda. Di dalam benteng itu. Disitu. Siapa? Diponegolong. Terus ada penjara disitu. Terus ada chapel kecil. Ini dulu juga penjara. Terus ada chapel kecil. Ini sebelah. Ini sebelah itu. Satu ke sabtu. Setiap bingung. Ikut campuk tawanan. Pola Makasar. Ini disebut dengan. Apa. In London loh. Dicambuk. 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 Hari minggu. Mereka bunga Alkitab. Sambil berkata Yesus mengasihi kita sekalian Semoga sepakal gak Bagaimana makasih Sampai kapanpun Makasih bilang Saya tidak percaya Yesus Di orang Belanda Saya tidak percaya Tuhan di orang Belanda Seberapa yang menimbul kasih Tapi mereka campur semua Setelah yang tidak cari seperti itu Makanya Injil kemudian menjadi berat Tapi saya percaya sudah berubah Haleluya Sudah ada terang Tuhan disana Apa yang dapat kita berubah Yang ketiga ditulis begini Kebenaran Apa itu kebenaran Kata kebenaran disitu Berbicara tentang Ada dua kan kata kebenaran Kebenaran jenis nama Tuhan itu namanya Altea dan Kebenaran posisi kita Di hadapan Tuhan Itu menggunakan kata Di kayu suni Di kayu suni itu adalah We have right standing before dark Karena kita dibenarkan oleh Kristus Kebenaran Kristus menjadi bahagia kita Tapi kata kebenaran disini adalah Berbicara tentang Firman Tuhan Yang teraplikasi dalam kehidupan kita Kita hidup melakukan kebenaran Firman Tuhan Melakukan apa yang Tuhan inginkan Ya and go on and on Tapi yang saya mau tunjukkan yang terakhir Dan beri saya kesempatan Beran lebih 10 menit Untuk menjelaskan kepada saudara Yang terakhir Ayatnya yang 10 Ujilah Apa yang berkenan Sebab nanti ada terang Kalau saudara dapat membuat Apa itu Difensi Sebenarnya bisa membuat Perbedaan Ini yang disebut dengan anak terang Punya kemampuan itu apa Apa istilah yang dipakai Disermen Dalam disermen Dalam disermen Kembangkan itu di masa sekarang Dimana penyesatan tinggi Dimana ada emas palsu Ada investasi bodoh Ada banyak Disermen harus penting Ada apa tuhan palsu Ada pengajar palsu You have to have discernment Sudah harus kembangkan hal tersebut Untuk orang-orang yang saya menurutkan Saya selalu berkata pada mereka Kalau saya berbicara Dan sudah menangkap Ada hal yang aneh Hal yang sesat Beritahu Tengking Usir saya keluar Oleh saya Saya sampaikan juga sesuai dengan firman Allah Buang ke tempat sampah Don't care about it Karena disermen itu sangat penting Saya kena diri Apa yang saya sampaikan Dengan menunjukkan kepada saudara Semua tragedi When people Do that Tapi kan terang Yang bisa membuat perbedaan Kalau dalam kegelapan Saya sudah bedakan Mana duit Mana istri saya Susah Sama-sama ada hidup Bukan mungkin beda Tapi beda Tapi beda Tapi you terang datang I can make the difference You can make the difference In their life Betul kan Tapi banyak orang terjebak Yang tidak bisa membuat perbedaan Dan orang yang bisa membuat perbedaan Di zaman sekarang Mungkin dia hidup In a dangerous zone Ya Oke Saya cerita aja Di satu raja-raja pasalnya yang ke-13 There is a story Tentang seorang Nabi Buddha Makanya Saya beritahu kepada saudara Lawatan Tuhan Jangan hanya lihat Sebagai apa Sebuah lawatan kuasa Atau sebuah lawatan kasih Sebuah lawatan Tuhan Biasanya itu bentuk kebenaran Sebab encounter di dalam kekesinan Ada encounter with love Ada encounter with power Tapi juga ada encounter with the truth Nah kalau kita encounter dengan truth Itu beda Ini kisah yang terjadi Saya cerita aja Sebenarnya boleh taruh Satu raja-raja 13 Ceritanya Ada Raja Di Dia adanya di Israel Tuhan kirim Nabi dan Ibu Tuhan kirim Nabi dan Ibu Nabi muda dan Ibu Tuhan sudah pesan Pada Nabi muda ini Ini Habis kamu Berlambuhan Raja dengar Atau tidak dengar Kamu harus pulang Jangan terima Tawarannya Kalau dia datang Suruh kamu ngopi Suruh kamu duduk makan Tidak usah dengar Pulang aja Biar kopinya Stabak setinggalin Biar kopinya yang terbaik Kopinya apa Australia yang terbaik Apa Kompos Oke Oke lah Pokoknya jangan tinggal Pulang Tinggal Nabi muda dikatakan Nabi masih muda Jangan datang Langsung dia kuat banget Bagi firman Tuhan Teman-teman Susus-sus Keren di Nabi muda nih Raja diberkati Raja oke Saya bertobak Sekarang Yuk kita makan Yuk Oh No I have to go Kenapa Kamu sudah menyebabkan firman Tuhan Gak ada salah Gak ada Persembahan No I have to go Pergilah dia Dia jalan pergi Tiba-tiba Kisah berubah Di kota itu Ada nabi tua 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 Dan You miss Man the show In town Yesterday There is a young prophet king And man He has sharp as a blade You know He preached He delivered The prophetic word And the king agrees And the king repented And then everything Just goes smoothly Dan I think Ah You are too old Nabi tua 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 Sampai di sebuah tempat Nabi muda lagi duduk Di bawah pohon Lagi istirahat Sebelum pulang Ke Yahuda Tiba-tiba Nabi tua Ada tanya Nabi muda Kemudian Terjadilah Dialog Saya dengar Kamu Buat atraksi Hebat ya Kamu Buat Semua itu Oh enggak Biasa aja Saya diutus Tuhan Ini saya pakai Masa modern ya Tapi kalau Lompat saya di rumah Jangan saya Bikir saya Ngarang lagi Saya enggak bisa Oke Sudah ya Oke Dia berkati Oh Kau gitu Gini 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 Kalau Ngarang lagi Jauh Yuk Kita makan Nabi Langsung Nabi 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 Tua itu, kemudian mereka makan Nabi Tua itu, kemudian mereka makan Nabi Tua itu. Begitu dia makan Nabi Tua itu selesai. Nabi Tua ini merubah, langsung Nabi Tua ini beri, karena engkau tidak mentaati ciumanmu di dalam engkau akan mati dan mayatnya tidak akan ditemukan Nabi Tua itu kata, what? dia mengalami atau kalau dia jahat dan dia jahat pertama saya baca saya sudah baca seluruh kita beberapa kali tapi sampai di situ kali itu waktu saya baca I'm so angry saya marah saya marah saya marah kan saya juga kayak Nabi Muda itu waktu itu saya kayak Nabi Muda, saya juga berbohan tapi saya juga dengar kan bukan ada ayat yang berkata Nabi Nabi Tua itu, roh Nabi Tua kita sudah tunduk kepada para Nabi ini berarti dia mungkin lihat senioritas kita sudah tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita sudah tunduk kepada orang Nabi Tua bahkan kali dia buat itu out of seniority dia berkata mungkin ya Bapak Nabi Tua saya ikuti tapi ternyata Nabi Tua itu yang mencelakakan dia saya marah banget saya punya pertanyaan kepada Tua saya berkata begini serius ya saya berkata Tua Nabi ini punya integritas kenapa dia mati kayak gitu sama seperti tadi pertanyaan Pak Siapa tadi di pertemuan kita kenapa sih Tua tidak punya integritas beberapa waktu lah mati saya dalam keadaan seperti pahit di dalam hati saya saya tidak lulus sudah menemukan juga ya sampai sekarang sudah menemukan juga jadi bayangkan kalau kita menemukan dan kita tidak tahu kita dalam posisi yang salah coba setelah bayangkan jika tiba Tuhan berbicara pada saya satu malam setelah mungkin sekitar 3-4 malam saya susah hidup saya kayak marah banget saya bilang itu gak usah membuat-membuat lagi gak perlu lagi memuatin kita suruh bekerja kalau membuat ada yang salah kemudian Tuhan berkata Yes He has detected but He doesn't have He's a discernment saya lemas baru saya tahu rupanya disitulah Tuhan ajar saya untuk memiliki discernment dari mana kita bisa membuat kalau terang kebenaran Tuhan dan kebenaran kalau terang kebenaran Tuhan di atas kita and you can make discernment makanya ada banyak orang bingung di dunia ini simple kenapa mereka bingung you walk in the dark it can make the difference which way they have to choose tapi begitu sudah mungkin discernment karena terang Tuhan ada selalu buat pilihan yang tepat makanya kalau sudah hidup dalam terang keempat hal ini akan penuh dalam kehidupan Tuhan dan menurut saya begitu sudah paham hal ini seringkali sudah akan mengalami banyak tantangan banyak pilihan tapi pilihan saudara akan tepat karena terang Tuhan yang berhitung saudara saya sudah selesai kok jadi sudah paham hal ini apa yang dikatakan oleh air tadi kita harus embrace kehidupan terang kita harus berjalan terang terang hanya berbuahkan terbaikkan 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 dan di selanjutnya ujilah maka kita sudah berbic ujilah waktu saya mengajar saudara jangan sekedar terima semua pendeta yang mengajar saudara jangan sekedar telan uji 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 semua roh ditulilah kita di seluruh itu ujilah apa yang saya ajarkan benar ya yang saya ajarkan apa yang saya sampaikan benar sesuai firman Tuhan tolong bagi lo tempat semua forget it ada banyak sekali orang yang sudah berbicara mengajar firman Tuhan dan mimbar-mimbar itu kita perlu terus mengajarkan kebenaran kalau sudah tersesat sampai jahat ini katakan kita orang yang tersesat itu bukan karena disesatkan orang-orang lain orang yang tersesat karena dia memilih untuk disesatkan jadi tidak ada yang bisa disamakan you make your own decision dan ditulis di kitab santimajatnya 13 bahwa Tuhan kemuliaan datang kepada nabi tua itu kemudian Tuhan membawa singa sampai dia kata tolong barang-barang belakang tidak ada artinya Tuhan karena membahas hukuman yang seperti itu kisah nabi tua cuma memberitahukan kepada kita ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin kelihatan dekatan kita nah saya ingin mereka mungkin bisa menjadi racun buat kita you have to make discernment discern things yang ada di sekitar saudara Tuhan Tuhan di sekitar kita sekalian sampai keturunan tujuh dan keturunan yang berlipu-lipu amin in the light saya gak sempat lagi menjelaskan bahwa salah satu kekuatan terang adalah melucuti melucuti kata itu muncul kata melucuti dititipahkan dalam kitab kitab Efesus adalah menelanjangi 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 dia telanjangi semua kemunafikan dia telanjangi hal-hal yang salah hal-hal yang menelanjangi kenapa saya lebih suka kata melucuti sebenarnya sama tapi menelanjangi sepertinya mempermalukan tapi Tuhan gak pernah mempermalukan orang-orang Tuhan gak suka mempermalukan Tuhan suka orang dengan sadar dia takkan diri saya harus katakan bagaimana sudah saya pernah membuat keputusan yang memalukan saya pernah membuat hal yang memalukan saya pernah mengkata benar-benar saya menjubah dengan kebenaran Tuhan yang adalah terang itu saya berubah saya gak pernah beri sama lagi sehingga saya berubah itu karena ada kuasa yang Tuhan berikan sekarang saya tutup mata saya melihat ada banyak orang yang serang yang serang dengan perbuatan perbuatan gelap yang mempercayai Tuhan tidak ingin mempermalukan Tuhan Tuhan mahu kamu bisa ikat izinkan terang yang promosi kebenaran itu kalau dia bilang memperkatakannya diantara kamu dia sangat memalukan kamu udah perlu hidup di dalamnya maka dia berkata kemana temanku yang sebetulnya jauhilang mereka itu don't stay there Tuhan sudah mengadakan penucian terang berbuah kesucian berserba seterusnya di bawah sudah akan menemukan saatnya kalau engkau sekarang cuma tidur tidur saja dia berkata saatnya bangkit supaya terang Kristus terjemahan Efesus berkata supaya cahaya supaya Kristus bercahaya berkata dengan kamu Kristus bercahaya dalam kehidupan mungkin kau mati karena pelawaranmu pelayanmu mati karena keluhanmu dan kepahitanmu mungkin kau mati tidak ada gairah di dalam Tuhan karena kecewaan yang telah membukus seluruh kehidupanmu sekali lagi Tuhan datang sebagai terang dan berkata kepadamu izinkan terang Tuhan menyentuh kehidupanmu promosi hatimu mengangatkan hatimu yang dingin yang beku karena sudah ada kepahitan sudah ada cewa sudah ada marah kasih kepada Tuhan menjadi dingin izinkan Tuhan melakukannya thank you Lord have mercy have mercy baru sudah berbicara dengan Tuhan izinkan terang yang terbosi sudah bersiksa terbadi you know in which area ada orang yang terus pakai topeng ada orang yang terus bernafik ada orang yang terus berjalan dan tempat yang tersembuhi ada beberapa orang kamu akan akan ditegur akan ditegur dengan perkataan keras ada orang yang akan menegur jangan marah ketika orang menegur jangan marah ketika saudaraku menegur kesalahanku jangan marah sebab terang menegur terang menegur anak terang tidak takut ditegur salah satu masalah kalau kita tidak bisa ditegur lagi kalau kita jadi seperti adunia karena ayah tidak bertegur dia merasa semua yang dia buat adalah benar padahal yang dia buat adalah merukai menyakiti perkhianat kepada bapak ini berjalan oh halau 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 berbicara kepada Tuhan ketika terangnya lawat kehidupan kita oh nama syajah Tuhan 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 hati kami Tuhan dihubungkan Tuhan 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 biar teranggu bercahaya di selagi biar kami bangkit kembali biar Tuhan Allah telah kehilangan semangat bayangin mereka bangkit kembali kembali biar Tuhan Allah jauh karena cewa karena bangkit karena terluka kembali kepada Tuhan karena teranggu mereka dimanapun mereka berada oh Allah Tuhan 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.